Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah dengan tetap menjaga kesehatan diri. Dapatkan informasi seputar kesehatan selama bulan suci Ramadan dengan like, komen, dan subscribe kanal Youtube RS Pelni. Ya ampun, itu beneran lu mau minum-minuman dingin. Iya, ini sebenernya banget tau. Itu kan udah dingin, kopi, gula, mana udah pasal seharian. Emang kenapa gue ini tiap hari minum ini? Seger banget. Nih, lu coba lihat dah, mana menurut kata dokter minuman yang baik buat buka puasa. Selamat pagi sahabat Rusni, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Saya, Dr. Eva Kurniawati, Magister Gizi, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Pelni. Memasuki pertengahan puasa, sudah menyiapkan apa untuk berbuka puasa hari ini? Sahabat dapat membatalkan puasa dengan mulai minum segelas air dalam suhu ruang yang dilanjutkan dengan buah kurma ataupun buah dengan kandungan air yang tinggi. Contohnya, semangka, melon, pepaya, dan lainnya. Hindari berbuka puasa dengan teh atau kopi karena teh dan kopi mengandung zat diuretik yang dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Untuk meningkatkan kadar gula darah setelah puasa, tubuh kita membutuhkan komponen sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Gula pasir hanya terdiri dari sukrosa saja jadi bukan bahan yang komplit untuk dapat menaikkan kadar gula darah setelah puasa. Lebih baik kandungan gula dalam buah seperti kurma maupun buah-buahan lainnya yang mengandung kandungan air yang tinggi. Kalau teman-teman memilih air tebu maka air tebu hanya terdiri dari glukosa dan fruktosa saja. Bagaimana dengan minuman boba? Minuman boba cenderung tinggi gulanya yaitu gula sukrosa, tinggi kalori, dan protein yang rendah. Jadi sahabat, jika ingin berbuka dengan minuman yang manis perhatikanlah jumlah yang dikonsumsi agar tidak membuat berat badan naik dan dapat menjaga kadar gula darah bagi para diabetisi. Pergunakan waktu sahur dan berbuka sebagai kesempatan untuk mensuplai tubuh dengan asupan karbohidrat, protein, lemak yang baik kemudian serat, vitamin, mineral, dan tidak lupa cairan. Demikian tips dari saya Salam Sehat Salam Sehat